P.J. Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji melakukan pemantauan ke Pusat Pengolahan Pendapatan Daerah Samsat Kota Sukabumi pada selasa 17 Oktober 2023 kemarin. Menurutnya pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran serta merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Sukabumi dalam mensukseskan program realisasi pajak yang sedang dijalankan saat ini. Upaya-upaya pemerintah menyadarkan sebetulnya meringankan. Jadi pada saat ada beberapa yang terlupa atau memang belinya juga ngadadak, beli kenaraan atau mungkin juga BBN segala macamnya. Jadi program pemulihan pajak itu diberlakukan mulai kemarin sampai dengan tanggal 16 Desember 2003. Jadi saya selaku pejabat wali kota mengajak kepada seluruh warga manfaatkan program ini untuk membangun Provinsi Jawa Barat termasuk juga kota Sukabumi gitu agar lebih maju, lebih berkembang terutama dalam hal infrastruktur. Senada dengan apa yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Sukabumi, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Samsat Kota Sukabumi, Iwan Juanda, mengimbau kepada masyarakat wajib pajak untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak ini yang berlaku mulai tanggal 16 Oktober hingga 16 Desember 2023 nanti. Ini adalah program yang dinanti-nanti oleh masyarakat karena dari kemarin sudah ada program, program bebas BBN 2 dan program bebas pajak atau disukan pajak untuk kendaraan yang menugak 7 tahun ke atas. Cukup dibayar 3 tahun saja, cuman itu terlalu sedikit. Nah, banyak yang dinanti-nanti oleh masyarakat itu adalah sebagaimana bebas denda, karena yang denda itu banyak sekali. Makanya hari ini, dari kemarin sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 nanti, itu diperlakukan program pemutihan. Apa? Yang pertama adalah 3 hal yang dibebaskan dan 2, diskon. Satu, bebas denda pajak. Dua, bebas BBN 2 dan seterusnya. Dari Kota Sukabumi, Tim Liputan NGS TV melaporkan.